Pemkot Bandung tidak akan memberi bantuan hukum untuk wali kota Bandung, Yana Mulyana yang kena tangkap tangan terima suap. Yana tersangkut kasus suap pengadaan CCTV dan jaringan internet dalam program Bandung Smart City senilai 924,6 juta rupiah. Kepala bagian hukum Setda Kota Bandung, Santosa Lukman Arief, menegaskan, Pemkot Bandung tidak akan memberikan bantuan hukum terhadap orang nomor satu di kota Bandung atas kasus yang menjeratnya. Seperti yang sudah disampaikan langsung pimpinan, kami lima aka akan memberikan bantuan hukum atas kasus ini. Serupa halnya yang menjerat mantan Sekda Jabar Pak Iwa karena ini kasus pidana korupsi, katanya saat dihubungi Tribun Jabar, Selasa, 18 April 2023. Yana Mulyana tertangkap tangan oleh KPK bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan, Dadang Darmawan dan Sekretaris Dishub, Hairul Rizal pada Jumat, 14 April 2023. Yana diamankan tim KPK pukul 19.15 WIB di Pendopo bersama ajudannya, Andri Susanto. Sedangkan Hairul Rizal diamankan KPK pukul 12.50 WIB di Balai Kota, dan Dadang Darmawan diamankan di kantornya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Para tersangka itu dipersangkakan, yakni Beni, Soni, dan Andreas sebagai pemberi, dan Yana Mulyana, Dadang Darmawan, dan Hairul Rizal sebagai penerima. Para tersangka ini kami tahan selama 20 hari pertama oleh tim penyidik terhitung 15 April 2023 sampai 4 Mei 2023, kata Wakil Ketua KPK Nurul Gufron.